Intro Hai sahabat alter, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Kali ini kita akan melanjutkan pekerjaan soal simulasi uji kompetensi keperawatan Nah yuk, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja ke soalnya Anak perempuan berusia 2 tahun dibawa ke rumah sakit karena mengalami kejang demam Saat akan dirawat di ruangan, perawat melakukan asesmen risiko jatuh Penilaian risiko jatuh pasien dihasilkan skor 2 Apakah tindakan yang harus dilakukan untuk perawat? A. Memberikan obat penenang B. Mengkaji ulang pasien per hari C. Melakukan observasi setiap jam D. Melakukan edukasi terhadap perawat E. Mendekatkan pasien dengan kamar mandi Nah, 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 gitu tuh soalnya Gimana, susah ya? Yada yuk, langsung aja kita simak video penjelasan dari Nurse Anto Sahabat Alter Indonesia yang sangat luar biasa cetar bombahana Ya, kali ini kita dipertemukan dengan soal kasus Dimana disitu menanyakan tentang apakah tindakan yang harus dilakukan oleh perawat? Ya, kita lihat pada penyat yang ada Perawat ini telah melakukan asesmen risiko jatuh Penilaian risiko jatuh dalam penilaian disini ada dihasilkan skor 12 Ya, nah kita lihat dari penilaian risiko jatuh pada anak Disini, ya karena kasusnya adalah tentang anak Jadi, kita lihat dulu, membedakan dulu tuh Skor 7 sampai 11 itu risiko rendah jatuh Tindakan yang dilakukan adalah tindakan preventif Sedangkan skor di atas 12 itu risiko tinggi untuk jatuh Apa tindakan yang tepat kita lakukan? Adalah pasien harus kita kaji kembali sesuai dengan kondisinya Nah, maka kita harus melakukan observasi setiap jam Maka jawaban yang paling tepat adalah C Nah, seperti itu penjelasan dari Nurse Anto Udah ngerti ya? Nah, kalau gitu yuk kita langsung saja ke soal berikutnya Yuk! Terima kasih sudah menonton!